Intro Pertama-tama inilah pohon alutasica atau tengkorak silver yang kena jamur kena jamurnya di batangnya kalau kena jamur itu kenapa itu? kalau dipegang itu rasanya kayak lenyu atau lunak nah itu daunnya udah agak agak lunak lah maaf kameranya agak ini ya tunak kayak gitu nah gimana untuk jamurnya putih-putih atau ada yang kuning-kuning itu menyebabkan daun atau batangnya itu kayak lunak jadinya sehingga membuat mati daun dan tumbuhan tersebut gimana cara mengatasinya mari kita saksikan pelan-pelan aja kayak gitu lebih dekat lagi tak zoom lagi kayak gitu ada jamurnya putih-putih nah itu sebelum mati daunnya kuning harusnya kan mengering mengeringnya mengering dari atas ke bawah nah ini langsung kayak putus-putus itu jatuh berarti itu mau kena jamur gimana cara mengatasinya nah itu daunnya daunnya sebelum kering atau sebelum mati harusnya kering kayak gitu itu udah putus berarti dimakan jamur kayak gitu bisa virus juga bisa tapi ya kebanyakan jamur nah itu kayak gitu putus-putus kayak gitu dari pangkal daunnya sampai ke atas harusnya dari atas dulu kuning kayak gitu baru pangkalnya jatuh tapi enggak daunnya itu udah lenyuk-lenyuk kayak gitu nah ini caranya ini pakai demob atau jamur lah di rumah apa itu sedikit aja di kunting nah itu setengah ember aja ember kecil enggak apa-apa lah penting ember lah agak banyak itu bisa jadi banyak satu sendok itu pelan-pelan aja tapi pasti sedikit aja setengah sendok aja enggak usah enggak usah penuh-penuh setengah sendok aja udah merata nanti warna untuk airnya itu warnanya menjadi agak putih-putih nah itu cocok untuk nyembing jamur sedikit aja udah nah diudak dihublek-hublek terus lah pokoknya dihublek terus pakai gayung biar lebih merata habis itu biasanya kayak gitu sayang itu dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali enggak apa-apa nah biar tumbuhnya lebih cepat lebih bagus dikasih pupuk NPK tapi enggak usah kena daunnya di pinggir-pinggirnya tapi di klasi air besok lah kalau pupuk NPK sehingga dikasih tahu kalau enggak rebusan dari cucian dari beras itu nah itu buat subur juga bagus cucian dari beras putih-putih itu langsung disiramkan pagi-pagi itu sebelum matahari terbit atau sebelum pagi lah sebelum jam 7 kalau ntar udah jam 8 jam 9 nah itu kan jadi panas lebih baik kalau penyiraman itu pagi sama sore lebih lebih disiram banyak disiram kayak gitu aja udah dua gayungan cukup itu buat yang lain pupuk tanaman temen jadinya banyak itu kan ada tunasnya juga besok kalau bisa dipindahkan dipindahkan tapi ada nantilah kalau videonya lagi satu-satu enggak bisa panjang kayak gini disiram aja itu aja terus gayung itu udah banyak kayak gitu banyak kan jadinya yang paling pelan-pelan tapi pasti kelatainnya aja nanam itu enggak hobi gimana sih seneng gitu aja udah daunnya kan keras itu itu cocok untuk tanaman di kalau udah nakan udah gede kayak gini kan harus indukan saya kan merawat induknya aja tuh kalau ntar udah ada tunasnya yang kecil-kecil dipindahkan untuk di pot-pot kecil yang bisa dijual atau dihiasan di dalam rumah atau di kalau udah gede dipotongin lagi daunnya biar kecil biar cantik aja seperti bidah dari kan cakep itu tung alu cita silver tengkorak silver nah gitu kan udah gitu aja cukup yang penting hobi aja tapi pasti nah kalau udah yang kecil-kecil tunasnya dipindahin kesini kan udah pernah pindahin ke pot kecil-kecil kayak gitu buat hiasan bisa di dalam rumah soalnya kan harus tanaman ini sifatnya enggak boleh kena sinam matahari langsung daunnya ntar mengering kalau kena sinam matahari langsung harus di bawah atap atau di bawah pohon itu lebih bagus kalau enggak dikasih ambyang ambyang gitu begitulah cara menanam tengkorak silver atau sekarang tanamannya agak naik daun sih harganya mahal juga ini sekarang bersaing terus soalnya cakep soalnya terima kasih ya salam anak indonesia jangan lupa subscribe like dan komen bila binggu kalau saran kritik monggo saran untuk membangun jadi anak indonesia lebih kreatif dan edukasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam anak indonesia salam